pas ngelawan persik kenapa kok gak pernah menang selama 8 tahun sampai saya sebagai arema waduh ini persik ke diri mesti ada yang dibunuh kok apa kok mesti pas ngelawan persik itu arema gak pernah menang gitu loh persik waduh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya restu salam satu jiwa untuk indonesia di episode kali ini saya akan berbicara tentang memori kelam yang dialami oleh arema yaitu selama 8 tahun tidak pernah menang melawan persik ke diri tepatnya pada tahun 2003 dan berakhir pada tahun 2010 ya kurang lebih 8 tahun ya jadi saya bacakan statistiknya disini yaitu pertemuan pada ESL 2008-2010 tepatnya pada 11 Oktober 2008 persik vs arema yang berakhir 21 yaitu keunggulan persik ke diri itu yang mainnya di persik ke diri dan seterusnya arema vs persik meskipun main di kandang arema ini arema tetap kalah 01 wajar saja pada waktu itu soalnya persik ke diri itu pas pas masa jaman keemasannya ya pas masa jaman keemasannya dan diperkuat oleh sejumlah pemain bintang yaitu Messi, Ronaldo Messi, Ronaldo dan pendukungnya yang militan sekali kok Messi, Ronaldo ini kita tampilkan di layar yaitu pada waktu itu ada pemain bintang Budi Saudar Sono, Danilo, Ronald Bagunde sempat waktu itu kipernya juga ada Ahmad Kurniawan dan juga pas waktu tahun 2008-2009 juga pasti ke diri mempunyai wonder kit yaitu Yongki Aribi Bowo ya jadi meskipun pada kisaran 2003-2010 itu arema sudah ada pemain bintangnya sudah lumayan seperti Sergei, Firman Utina juga ada Franco Hita itu tetap saja pas melawan persik kenapa kok tidak pernah menang selama 8 tahun sampai saya sebagai arema waduh ini persik ke diri mesti ada yang berpunyai kok apa kok mesti pas melawan persik itu arema tidak pernah menang gitu loh sampai jangan mis kalau musuh persik ke diri itu saya sebagai arema sampai aduh wis persik aduh waduh kenapa gitu loh ya padahal waktu itu juga wis kekuatan kita saya sebagai arema nya juga wis wah ini pasti menang pasti menang tapi kenyataannya sampai 2003-2010 itu tetap saja ya arema kalau pas musuhnya persik tidak pernah menang dan sejarah juga mencatat pada Liga Indonesia mulai tahun 95-2014 persik ke diri persik ke diri pernah juara dua kali yaitu tepatnya pada 2003 dan 2006 dan arema cuma satu kali pada tahun 2010 yaitu juga dia memutus rekor yang tak pernah menang melawan persik ke diri selama 8 tahun dan ini membuktikan tim kekuatan persik ke diri waktu itu memang sangat-sangat menakutkan khususnya di Jawa Timur dan Jawa Timur pada waktu itu memang dikuasai oleh persik ke diri persik ke diri dan persik bayi waktu itu dan arema ya belum dan arema waktu itu masih menjuarai kopa Indonesia jadi Liga ini masih belum dan trend negatif itu berhasil diputuskan ketika coach kami datang yaitu Robert René Albet yang mengubah yang mengubah sejarah kelam itu menjadi kemenangan jadi pada waktu ISL 2010 pertemuan pertama arema dan bersik yaitu itu pas arema away ke kandangnya bersik ke diri itu kami menang 1-0 dan waktu itu emang kekuatan persik ke diri emang gak sejaya tempo-tempo dulu dan itu tim timnya persik ke diri itu udah pemainnya sudah bukan berlabel non bintang ya kak sementereng jaman-jaman dulu dan itu saya sebagai aremannya ya ya seneng ya bangga soalnya kan udah 8 tahun arema gak pernah menang melawan persik ke diri dan sekali menangnya juga itu materi pemainnya persik ke diri itu juga kurang mentereng dan pada waktu itu juga persik ke diri juga mengalami permasalahan internal ya internal juga dan pada waktu itu juga tahun 2010 itu pas kami menang melawan persik ke diri itu ISL 2009-2010 itu persik ke diri itu pas degradasi itu membuktikan kalau bahwasannya bahwasannya banyak masalah di tim kubu persik ke diri yang mengakibatkan pada permainannya mereka masalah pemainnya kurang mentereng masalah internalnya juga jadi saya sebagai aremannya ya waktu itu ya bangga tapi ya kurang pas juga kenapa ya kurang pasnya menurut saya kenapa pas waktu persik ke diri pemainnya kurang mentereng kita menang tapi ya gak apa-apa itu harus diapresiasi juga karena waktu itu pada tahun 2010 itu emang era keemasan kita Robert Rina Albert dan datang duo Singapura waktu itu dua Singapura itu Along sama Emrit Wan sebenarnya itu yang ada di kubu arema itu ada tiga yang Singapura yang Singapura itu baik BHK Kaisan ya Emrit Wan sama Muhammad Along itu tapi BHK Kaisan itu menurut beritanya itu sudah dibacak oleh Persica ya terus waktu itu ya wis Robert Rina Albert sebenarnya sudah gak serok sama Roman Camillo Roman Camillo itu sebenarnya sudah dibuang tapi berhubung tidak ada pemain lagi pilihan lagi terus liga sudah mau bergulir Roman Camillo ditarik oleh Robert ini dan ternyata Roman Camillo sudah berhasil membuktikan dan memberikan kepercayaan bahwa biasanya pantas dengan menyebut gelar ISL 2010 ya yuk pokoknya itulah sekian flashback tentang arema yang tidak pernah menang selama 8 tahun melawan Persi Kediri sampai kita GD itu muncul padahal zaman dahulu itu aremannya kalau away ke Kediri itu aman terus Kediri kalau Kediri kalau away ke Malang juga aman sampai ya waktu itu sampai kejadian yang tidak mengenakan sehingga mengakibatkan aremannya juga tidak bisa away lagi ke Persi Kediri karena waktu itu ada oknum lah setelahnya oknum sampai membakar Stadion Prawijaya kebanggaan Persi Kediri ini itu oknum yang saya sebut oknum bukan aremannya karena waktu itu juga arema kalah kan arema kalah sama Persi Wawamena dimana ada gul dari mba-mba yang dia anulir itu kalau menurut saya ya penglihatan wasit yang kurang jeli sehingga mengakibatkan aremannya marah terutama ya oknum itu yang kita minta ucap ya siapa sih yang gak marah kalau stadionnya dibakar kalau saya sebaliknya kalau sebagai aremania kalau Persi itu pendukungnya Persi Mania yang datang ke Malang terus pendukungnya Persi membakar stadion kami ya kami marah tapi kalau kami lihat reka kejadian reka ulangnya ya siapa yang gak marah kalau timnya sudah dizolimi oleh keputusan wasit yang waktu itu emang kontroversial sehingga mengakibatkan kekalahan pada tim kami waktu itu waktu itu bapak penyisihan delapan besar Liga Indonesia arema kalah melawan Persi Wawamena 2-0 yang dialu yang di anulirnya Gulbaba itu ya itu semua sudah masa lalu sekarang semoga kenebannya hubungan Persi Mania sama aremania juga bagus karena mengingat hari ini mengingat pada saat ini juga kompetisi gak ada kita flashback kembali oke sekian bajet-bajet dari saya mengenai arema yang tidak pernah menang selama delapan tahun selama delapan tahun melawan Persi Kediri mohon maaf apabila ada kurang dan nawak-nawak mungkin kangen kan melihat arema dan Persi Kediri berlagak kembali oke lurus sampai sekian perbincangan kita saya restu mohon maaf apabila ada kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu jiwa untuk Indonesia salam olahraga